Seorang pria dengan gangguan jiwa menjalani sidang perkara judi. Berdasarkan pasal 44 KUHP, seharusnya orang dengan gangguan jiwa tidak bisa diproses hukum. Sidang perkara dugaan tindak pidana perjudian di Ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dengan terdakwa Johan usia 36 tahun. Jaksa Penutut Umum menghadirkan saksi seorang dokter spesialis kejiwaan rumah sakit Mahoni. Dalam keterangan secara virtual, saksi menyatakan bahwa terdakwa pernah dirawat di rumah sakit Mahoni karena mengalami gangguan mental pada tahun 2015 lalu. Mengeluarkan surat pada tanggal 4 Juni menerangkan bahwa saksi itu pernah pasien di situ berubah dengan ada gangguan mental, paranoid ya. Iya, paranoid makanya. Beberapa kali tim kuasa hukum mengajukan surat penangguhan bagi terdakwa. Namun permohonan yang dilayangkan ke Polda Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Medan tidak pernah dikabulkan. Sebelumnya Johan ditangkap pada 2 Juni lalu oleh petugas Polda Sumatera Utara dalam kasus dugaan judi togel skater yang dimainkan melalui telepon selular. Dari Medan Sumatera Utara, Said Ilham, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.